cut 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 sadar muset indra bagus cimbung hai pae gimana kabar cut 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 sehat alhamdulillah sehat guys ini gua kedatangan temen jauh jauh dari belgia guys dulu sama sama di platnas nih guys dia platnas utamanya gua platnas juniornya nih guys gimana bun kamar alhamdulillah lu gimana sendiri alhamdulillah ya lu lihat kan tadi latihan terus nih bukan latihan bukan latihan udah gak kuat ngonten-ngonten aja kan sambil jualan toko bener 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 sekarang gimana ini lagi di indoh berapa lama lagi di indoh lagi liburan ini 2 minggu lah kurang lebih guys sekarang dia ngelatih di belgia ya belgia guys ini pernah ngalahin salah satu pemain indonesia yang ngalahin Victor L. Chelsea nanti bang pae kasih artikelnya ya gimana ya waktu itu turnamen dimana oh ya waktu itu udah lama banget sih memang dalam 2010 di final swedish open tuh guys nanti gua tunjukin juga ya guys nah terus bung lu terakhir ke belgia kan main itu tahun berapa? terakhir main tuh internasional ya internasional tuh 2016 2016 2016 2016 2016 nah pertamanya ke belgia pertama ke belgia tuh 2018 tapi waktu itu ke spanyol dulu kan 2009 oh iya berarti lu udah kemana aja? spanyol spanyol itali jadi spanyol sampe olimpik London 2012 oke abis itu ganti negara pindah kontrak kita tarik ke itali sampe 2017 rio dulu abis rio terus lanjut sampe 2017 sampe 2017 iya 2018 langsung ke belgia guys sekarang gua pengen ngetes berarti kadi udah ke spanyol itali yes sedikit dong bahasanya spanyol sapa aja sapa subscribernya by sport olay kital terus itali itali iya apa dong eh benjor ciao komista iya oke oke terus bahasa belgia yang bagus-bagus buat gua sama subscriber revy sport belgia yang mana nih ada dua soalnya nah yang mana aja belgia tuh ada bahasa Perancis sama bahasa Belanda yang agak Perancis yang bilangnya apa dong bilang semangat terus revy sport channel semoga sukses oke dan juga jangan lupa temen-temen di subscribe eh oke eh felicitasion pelajaran 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 dan jangan lupa pelajaran 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 terima kasih eh malam kan malam guys beneran kan dia udah kesana tuh gila keren banget terus nih rencana sampe berapa lama tahun baru? tahun baru masih disini tahun baru masih disini masih disini terus plannya apa nih? plannya dalam waktu dekat nanti balik lagi ke Indonesia Master oh Indonesia Master? ada oh balik lagi malah gak stay kan bentar lagi? iya tapi kan harus persiapan dulu oke ada atletnya sih masih pada latihan terus boleh lah sparring lah boleh saya setengah lapangan aja guys nanti sama atletnya tim nas abis itu abis dari Indonesia Master langsung ke Thailand Thailand 300 tapi jangka panjangnya pasti olimpik lagi dong? insya Allah buat Paris sip terima kasih banyak semoga sukses sukses selalu sukses selalu jangan lupa subscribe dan follow Revised Sports thank you indra bagus sekarang badminton lebih lebih terkenal gitu tapi ya mungkin butuh proses ya untuk untuk kedepannya lagi salah satunya dengan adanya coach indra di belgia amin 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 ini pelatih tim nasnya loh guys jadi kalian lihat kemarin waktu di olimpiade coach indra ini hampir sebagai pelatih tim nasionalnya belgia betul kalau di Eropa itu hampir hampir semua pemainnya hampir tapi enggak enggak semuanya ya tapi itu jadi dikombinasikan antara bulu tangkis sama sekolah karena bagaimanapun juga badminton itu di negara Eropa enggak seperti kayak di negara Asia Victor Excelsior nah itu diturang main apa coach indra? waktu itu di Swedish Open Swedish Open di Financial Open jadi itu tapi udah lama banget ya itu tapi kan abis itu 6 bulan kemudian ngalahin siapa? ngalahin 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 topi diet kan berarti ya enggak jelang ya sekitar 6 bulan sampai tahun 1 tahun kan cuman emang udah bagus udah bagus ya cuman kan rata-rata pemain Eropa tuh dulu nggak enak banget sama bola-bolanya kita ya nah kebetulan coach indra ini kalo sekarang orang bilangnya tuh bola kedut tuh jago banget main bola-bola kedutnya bola-bola deceptionnya tuh jago banget guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax